Air sungai berganti warna merah darah di Aceh Tiba peristiwa menghebohkan warga satu kampung terjadi di Aceh Warga yang beraktivitas seperti biasa dikejutkan dengan fenomena aneh dan langka Penasaran dengan apa yang dilihat? Warga bersama-sama mencari tahu kebenaran yang dilihat Air sungai sejatinya bening tiba-tiba berganti berwarna merah darah Peristiwa aneh ini terjadi di island sungai desa Kumbang Kemungkiman Tureng Campi, Kecamatan Gumplang Baru, Kabupaten Pidi Minggu 29 November 2020 petang Pemandangan langkah itu, buat warga ramai-ramai melihat air sungai dengan berdiri di atas jalan Para warga yang penasaran sempat mengembadikan dengan kamera persel kejadian tak biasa itu jelang selat asar Bahkan beberapa warga langsung mencari sumber air sungai berwarna merah tersebut ke hulu sungai Mereka mencoba menelusuri sungai untuk melihat awal mula air sungai berubah warna merah Namun, sumber air berwarna merah tersebut tidak ditemukan Meski sudah menyusuri sungai hingga ke ujung batas Gampong Rasa penasaran warga bertambah setelah tiba-tiba air sungai warna merah itu pelan-pelan hilang Air sungai menuju ke hilir batas Gampong ke arah sungai Tambak Salah satu warga, Hamaluddin Arsyad mengatakan kabar air sungai berubah menjadi merah dengan cepat menyebar ke warga Gampong Karena foto dan video air sungai berubah merah disebarkan ke grup whatsapp dan media sosial Sehingga, para warga ramai-ramai menuju ke arah sungai yang memang melintasi Gampong Kumbang Ternyata, kabar air sungai itu berubah menjadi warna merah benar dan buat banyak warga penasaran Kapolsek Gumpang Baru, Ibdeh Syahrial mengatakan dirinya bersama 4 personal turun ke TKP dan melakukan penelidikan terhadap perubahan warna air tersebut Ada pun setelah dilakukan penelidikan perubahan warna air irigasi tersebut disebabkan oleh pembuangan atau pembersihan drum plastik bekas zat pewarna jenis Rogaplex Red 2767 pewarna pakaian Zat pewarna tersebut dibuang oleh pemilik usaha kandang ayam potong Nasir 40 tahun di Gampong, Bali, Gantung, Kecamatan Gumpang Baru, PDE Kapolsek Gumpang Baru juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya sebelum diteliti kebenarannya Terkitar pukul 18.15, persona Kapolsek Gumpang Baru yang dimimpin oleh Kapolsek Gumpang Baru langsung mendatangi tempat usaha pemilik kandang ayam potong tersebut Bahwa benar, zat pewarna pakaian berasal dari pemilik kandang ayam potong, Kapolsek Gumpang Baru Kita berharap dengan terungkapnya penyebab air sungai tiba-tiba berubah merah dapat membuat masyarakat tenang Sehingga tak timbul tanda tanya dan mengaitkan ke hal lainnya, katanya Terima kasih telah menonton!